Kita wali kabar Jember dengan informasi pertama pemirsa. Pasangan suami istri asal Bondowoso ditangkap tim unit reskrim Polsek Sumber Sari Jember karena tega membuang bayinya yang lahir secara prematur. Kedua pelaku berdalih tega membuang bayinya karena belum siap mempunyai momongan. Tim penyidik unit reskrim kepolisian sektor Sumber Sari Jember melakukan pemeriksaan terhadap Novan, Eka Surya, dan Rodatul Hasana. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang tega membuang bayinya yang terlahir secara prematur. Pasangan suami istri asal Bondowoso ini nekat membuang bayinya yang berusia 7 bulan dengan cara meletakkannya di depan halaman Yayasan Mambaul Ulum, Kecamatan Sumber Sari. Saat ditemukan kondisi bayi perempuan dalam kondisi lembah dan berwarna kuning pucat serta telah dikerbungi semut. Dari hasil pemeriksaan, pasangan ini sengaja membuang bayinya karena belum siap mempunyai momongan dan tidak mendapat restu kedua orang tuanya. Sebelumnya pasangan ini pada malam hari sekitar pukul 22 menghubungi ke Yayasan tersebut melalui serseng di Google Map dan diketemukanlah nomor HP daripada Yayasan ini. Dan kedua orang tua ini menghubungi kepada Yayasan tetapi karena malam-malam tidak menerima. Akhirnya pagi sekitar pukul 055 itu salah satu pengurus Yayasan mendengar ada tangisan bayi tersebut. di selimut dengan selimut warna merah dan kondisi sudah dikerubuti semut. Setelah kita simpulkan dalam hal-hal berkara dan didukung dengan beberapa alat bukti, barang bukti, baik sarana, prasarana yang digunakan untuk membuang. Motifnya yaitu karena dari keluarga salah satu tersangga ini mengendaki agar tidak hamil dulu. Saat ini bayi perempuan tersebut mendapatkan perawatan khusus dalam inkubator ruang perinatologi rumah sakit daerah Dr. Subandi karena kondisinya lemah dan hanya memiliki berat 1 kg dengan suhu tubuh rendah. Alhamdulillah saat ini dalam kondisi stabil, temperaturnya sudah mulai normal, cuman kita ketemukan ada warna kuning pada kulit atau kita kenal dengan ikterus, sehingga perlu diputuh terapi saat ini. Dan tentunya perlu tambahan-tambahan beberapa pengobatan, karena berat badannya, berat badan lahir sangat rendah, yaitu 1.085 gram. Jadi itu yang perlu diwaspadai, karena bayi ini termasuk bayi yang kurang berat badannya. Karena berat badannya jauh dari harapan, normal, hanya 1.000, jadi perlu terapi agak panjang untuk bisa memulihkan sampai dia mampu untuk bisa dipulangkan atau mampu dirawat keluarganya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Sumber Sari, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Sari, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Tidak siap tak ya. Tenang enggak. Kan tenang. Jidap posi. Tenang. Halo? Hakusaha untuk Tidak pensi. Nanti kembali kirim, ekspres. Baik pak, di alamat tersebut ya pak. Mohon ditunggu. Ekspresikan aksimu Dalam putaran roda kehidupan yang kian cepat Kita butuh bergerak maju bagai gila Meski rintangan bagai jalan terjal dan super gawat Energi berjuangmu sangatlah dasyat Ekspresikan hari merdekamu Kabarkan merahmu Kibarkan darah juangmu Kabarkan pada semesta Bahwa tawa dan gembiramu Perlu diekspresikan JNE Ekspres Cara cepat ekspresikan merdekamu